Halo Auto Lovers Gilang Juragan 99 akhirnya mengakui jet pribadi yang selama ini dipamerkan di media sosialnya bukan miliknya secara pribadi. Dalam pengakuan tersebut terdapat sejumlah poin klarifikasi Gilang Juragan 99 soal kepemilikan jet pribadi yang dulu sempat bertuliskan Juragan 99 dan MS Glow yang merupakan nama dari unit bisnis Gilang dan Sandi Purnamasari. Gilang Widya Pramana Juragan 99 dan Sandi Purnamasari melakukan klarifikasi bersama dengan kuasa hukumnya Arman Hanis dalam sebuah jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut, hanya Gilang dan Arman yang menjelaskan duduk permasalahan jet pribadi yang selama ini diklaim milik Gilang dan Sandi. Sandi Purnamasari tak mengatakan sepatah kata pun, tetapi warganet justru menyoroti bahasa tubuhnya yang terlihat panik. Lalu apa saja poin klarifikasi Gilang Juragan 99 soal kepemilikan jet pribadi tersebut? Simak informasinya berikut ini. Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Tak Punya Jet Pribadi Pukulan telat Nikita Mirzani buat Juragan 99 seolah tidak ada habisnya. Mulai dari sindir kekayaan beberapa waktu lalu, sampai kini menguliti kebohongan Juragan 99 soal jet pribadi. Jet pribadi yang selama ini diklaim milik Crazy Rich Malang itu rupanya bukan dibeli, melainkan hanya disewa. Padahal banyak orang percaya bahwa jet pribadi itu milik Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. Bahkan sejumlah publik figur pun diajak ikut serta menjajal kenyamanan jet pribadi tersebut. Namun Nikita Mirzani mempertanyakan bagaimana tanggung jawab Juragan 99 yang dianggapnya telah berbohong selama ini. Gilang Juragan 99 dan Sandi Purnamasari akhirnya mengakui bahwa jet pribadi yang selama ini dipamerkan dan dipertontonkan kepada publik melalui sejumlah tayangan di laman Youtube pribadinya bukan miliknya sendiri. Padahal selama ini jet pribadi tersebut bisa dikatakan telah mengangkat namanya sebagai Crazy Rich Malang. Bukan hanya untuk jalan-jalan, jet pribadi tersebut juga sempat jadi angkutan para artis yang diajak nebeng dan mencoba fasilitas kendaraan mewah ini seperti Rizky Bilar dan Lesti Kejora sampai Fuji bahkan Raffi Ahmad. Kontrak Kerjasama Selanjutnya, Arman Hanis yang menjelaskan kedudukan jet pribadi tersebut dalam kehidupan Gilang Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dalam klarifikasinya, Arman menyebut kliennya memiliki kerjasama terkait pemakaian jet pribadi. Menurutnya, kontrak tersebut kini sudah selesai. Arman menyatakan bahwa mengenai pesawat jet itu, kliennya atau Gilang mempunyai hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Dan sekarang sudah selesai, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Pesawat tersebut sudah tidak tahu lagi kemana. Pabrik Bodong Sebagai mana diketahui, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari adalah salah satu bos MS Glow. Mereka pernah mengklaim memiliki pabrik untuk skincare, tapi ternyata itu adalah tempat produksi sebuah kemasan dan belum beroperasi. Nikita Mirzani pernah menuliskan di Instagramnya bahwa YouTube Juragan 99 dan Sandi bilang kalau itu punya mereka dan sudah beroperasi, tapi diklarifikasi di kantor, ternyata beda lagi. Ia pun menambahkan bahwa mereka sebenarnya sedang berbohong dan ia siap untuk melaporkannya kepada polisi. Jadi dari poin klarifikasi Gilang Juragan 99 soal kepemilikan jet pribadi tersebut sudah jelas bahwa jet pribadi tersebut bukanlah milik Gilang Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Namun demikian, klarifikasi ini sepertinya belum memuaskan Nikita Mirzani yang masih ingin mengetahui kejelasan harta Gilang Juragan 99 yang lain, seperti gedung yang dihadiahkan ke Sandi sampai pabrik kosmetik. Disindir Nikita Mirzani Sejak Januari 2022 lalu, artis yang akrab di sapa nyai ini sudah menaruh curiga kepada Juragan 99. Kecurigaannya semakin bertambah setelah Doni Salmanan dan Indra Kems jadi tersangka penipuan investasi bodong binari opsion. Nikita Mirzani menyindir Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan istrinya Sandi Purnamasari lantaran keduanya terlihat sangat cepat, menjelma menjadi crazy rich. Menurut Nikita, Juragan 99 dan Sandi Purnamasari akan jadi tersangka selanjutnya. Nikita Mirzani menyatakan bahwa keduanya sudah tega membohongi para followers dan juga artis serta para influencer yang juga ikut bikin konten di jet pribadi mereka. Selama ini, Juragan 99 mencitrakan dirinya sebagai pemilik bisnis transportasi bus dan Sandi Purnamasari sebagai pengusaha kosmetik dengan merek MS Glow. Keduanya juga pernah memamerkan pabriknya dengan mengundang pabrik figur seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun menurut Nikita Mirzani, pabrik tersebut juga merupakan kebohongan lain dari Juragan 99. Ia juga menuduh bahwa kekayaan Juragan 99 berasal dari almarhum Henry Sutyo. Namun sayangnya, unggahan singgiran Nikita Mirzani tersebut telah dihapus. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.